Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah lakukan kajian penyebaran tenaga kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyiapkan kebijakan untuk pemerataan tenaga kesehatan dan pengajar di seluruh wilayah Kabupaten itu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan guru di daerah terpencil. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Maluku Tengah, Siti Suwamena yang dikonfirmasi DMS Media Group menjelaskan, saat ini Dinas Kesehatan dan Pendidikan Setempat sedang melakukan kajian untuk penempatan tenaga kesehatan tidak hanya dokter, tapi juga perawat maupun tenaga pendidik. Menurutnya, kajian sangat penting dilakukan agar program pemerataan tenaga kesehatan maupun pendidik yang dikirim ke daerah dapat terpenuhi, mengingat di daerah yang terpencil, ketersediaan tenaga kesehatan dan guru relatif kurang. Suwamena mengakui pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah sebelumnya telah melakukan pergeseran tenaga kesehatan maupun pendidik dari unit-unit kesehatan maupun pendidikan ke tempat tugas yang lain. Kandati demikian, upaya ini belum menjawab kebutuhan masyarakat karena masih ada sebagian daerah yang minim tenaga kesehatan maupun pendidik. Saat ini sudah kita laksanakan, mulai berpindah terutama para guru berpindah dari sekolah-sekolah atau wilayah-wilayah yang dengan jumlah guru banyak itu sudah banyak dimutasikan ke sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar atau tenaga guru. Dan ini akan terus dilaksanakan, sementara ini SKPD teknis yang dalam hal ini dinas kesehatan untuk tenaga kesehatan dan dinas pendidikan untuk tenaga pendidikan atau tenaga pengajar guru sementara mengkaji data-data guru atau data-data tenaga kesehatan di masing-masing SKPD teknis. Insya Allah dalam waktu dekat kajian ini sudah bisa disampaikan ke Pak Bupati dan juga tembusannya disampaikan kepada BKPSDM untuk kita mengkaji ulang tenaga-tenaga yang akan kita sebarkan ke seluruh wilayah di Maluku Tengah untuk memenuhi baik itu jumlah tenaga kesehatan maupun tenaga guru dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Minta kira seperti itu. Sumena menambahkan pemerataan tenaga kesehatan dan pendidik di setiap daerah Maluku Tengah akan diselaraskan dengan kebutuhan. Meski saat ini sumber daya manusia tenaga kesehatan termasuk guru persebarannya tidak merata. Untuk diketahui sejarah nasional, setiap daerah autonom terlihat jumlah pegawai tidak kurang, hanya saja pemerataan antara satu dengan yang lain tidak seimbang. Sehingga pada saat pengelolaan kepegawaian masing-masing daerah memiliki kebijakan sendiri-sendiri.